Masmur 105 ayat 7-11 Dialah Tuhan, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firmannya yang diperintahkannya kepada seribu angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Isaac. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yaakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel, firmannya, Kepadamu akan kuberikan tanah kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Renungan kita berjudul, Dialah Tuhan, Allah kita. Allah yang kita sembah adalah Tuhan. Sama dengan yang disembah Abraham, Isaac, dan Yaakub. Kekuasaan Tuhan meliputi seluruh bumi. Jadi, tidak ada satu tempat pun dalam hidup kita yang bukan daerah kekuasaan Tuhan. Mari kita renungkan hal ini. Tidak ada satu tempat pun dalam hidup kita yang bukan daerah kekuasaan Tuhan. Secara fisik, secara sosial, di dalam pemikiran, perasaan kehendak kita, penggunaan harta, sekolah pekerjaan ibadah, tidak ada satu pun tempat dalam hidup kita yang bukan daerah kekuasaan Tuhan. Saat Tuhan mengikat perjanjian atau covenant dengan umatnya, masa berlakunya adalah kekal. Pasti digenapi. Firman yang kita dengar adalah covenant tersebut, perjanjian tersebut yang diperintahkan, yang diikat, yang diadakan oleh Tuhan, bagi atau kepada kita, dan juga dengan kita. Ini suatu kehormatan, saudara. Perjanjian dengan Tuhan. Ingatlah semua mujizat yang Tuhan lakukan bagi Israel, sehingga mereka memasuki dan memiliki tanah kanaan. Semua penggenapan janji Tuhan diterima tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Semoga firman ini bermanfaat. Tuhan Yesus mengasihi kita selalu. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita selalu. Terima kasih.